Terima kasih. Terima kasih. Setelah sudah menghubungkan kealiran listrik, power supply ini diaktifkan, kemudian tombol on dinyalakan, kemudian tombol emergency akan muncul tampilan seperti ini. Yang seperti yang Anda lihat, ini adalah unit inverter, di mana unit inverter ini digunakan untuk mengaliri aliran air yang ada pada mini plan. Untuk menghubungkan mini plan pada advanced process control system, terlebih dahulu ini ditekan, tombol on ditekan, kemudian aliran dari inverter pada kabel ini digunakan ke power supply. Setelah itu, di sini ada tiga kabel, di mana tiga kabel ini berfungsi untuk mengaliri aliran air pada advanced process system ke mini plan. Terlebih dahulu, kita memasang warna kuning. Kemudian yang berwarna hijau. Kemudian yang berwarna merah. Setelah itu, menekan tombol on. Dan inverter mulai bekerja. Ini adalah unit inverter, yang di mana unit inverter ini berfungsi untuk mengalirkan aliran air nanti ke setiap tank-tank yang ada di mini plan. Tombol yang warna hijau ini merupakan tombol on, dan tombol yang merah ini merupakan tombol off. Kapasitas pada unit inverter ini, pada umumnya adalah 50 hertz. Yang di mana setiap hertz itu akan mengalirkan air di setiap pompa yang ada di mini plan. Jadi untuk yang bottom, itu pada dasarnya mengalirkan air pada saat di 15 hertz. Kemudian yang di middle tank, dia mengalirkan air pada frekuensi di atas dari 15 hertz. Sekitar 20 dan 25. Kemudian yang di top tank, dia mengaliri air dengan frekuensi 30 sampai 50 hertz. Atau batas maksimum. Mari kita coba di tombol on. Dan menekan pompa hijau. Kemudian kita men-setting di atas 15. Ini 20. Pada saat 20, aliran air menyala pada mini plan. Pertama dan yang paling terpenting adalah membuka katuk F21. Di sini pertamanya, stroke tank mengaliri air ke setiap pipa-pipa yang ada di mini plan ini. Kemudian, membuka F27. Mengapa harus F27? Karena aliran pipa ini bersumber dari major pump motor yang telah kita rancang tadi. Setelah itu, membuka tombol. Buka keran F25. Seperti yang dilihat, aliran air mulai berjalan setelah membuka keran F25. Batas dari bottom tank adalah 15 hertz. Kemudian tadi kita telah men-setting 20 hertz. Jadi, untuk mengalir ke middle tank, kita buka ke keran F24. Kemudian menutup keran F25. Perlu sedikit proses untuk mengaliri ini. Seperti yang Anda lihat, telah mengalir aliran air pada middle tank dengan membuka katuk keran F24. Nah, itu tadi simulasi kerja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan produk yang menimakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.